It's hard to breathe, but that's alright Oke, kembali lagi di channel youtube gue, Alcar Audio Jadi di video kali ini, gue akan mereview speaker Oraimo Palem Wow, bukan Palem nih Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya Agar channel ini maju dan berkembang biar Oke, langsung saja nih kita bahas Wow, kita lihat sisi-sisi sudutnya ya Kita lihat spesifikasi singkatnya Wow, spesifikasinya dimana nih ya Oh, disini nih guys Yang pertama, dia mempunyai bluetooth versi 5.0 Sudah yang terbaru ya guys Wow, untuk nonton streaming youtube atau netflix Menurut gue sih, ngasih aman-aman aja ya Berasa delay, tapi ya nggak begitu berasa lah Terus juga bluetooth jaraknya 10 meter Lanjut, baterai berkapasitas 400 mAh Hmm, 400 mAh sekecil ini ya wajar sih Standar-standar saja Terus Oraimo mengklaim bermain musik bisa sampai 5 jam Waduh, menurut gue sih ya standar ya Tapi menurut gue tuh cepet banget abisnya lah gitu kan Dia juga udah support aux in, auxiliary Wow, oke langsung saja nih kita unboxing Check it out Oke, ini adalah kelengkapannya dari Oraimo Palm Palm, eh palm, wow Kita lihat dari sini dulu ya Disini ada buku manualnya Kalau kalian tersesat tidak tahu jalan arak pulang Kalian bisa lihat di buku manual ini Kelengkap kok, ada bahasa cinanya juga Wow, mantul, kita buang Lanjut disini ada gantungan karabiner gini Ini bisa gantungin disini ya Kalau kalian bau-bau kotor ini enak banget sih Kita buang Lanjut disini ada kabel, kabel USB apa ya Wow, ternyata kabel USB micro Wah, padahal ini udah bluetooth yang versi 5.0 Kenapa yang lama ya Untuk kabel kualitasnya sih bagus sih kualitas kabelnya Nah, ini dia guys speakernya Kita bahas dari desain dan build quality-nya Untuk sisi desain ya Gue sih demen banget ya Membentuk kotak gitu ya Persegi kecil gitu Imut banget gitu Gue udah apa Sekecil ini tuh bisa mendapatkan suara yang enak gitu Udah berekspektasi Wah, bagus nih untuk desain aja Mungil gini, bagus banget sih menurut gue Di depannya ada logo Oraimo Nah, disini ada passive radiator Dan disini ada driver-nya Output power-nya menurut gue katanya sih 5 Watt ya Ya kurang tahu sih 5 Watt apa Disini ada gantungan ya Di atasnya ada Ada power on off dan power up and down Eh power up and down Volume up and down ya Di belakangnya ada lambang Oraimo Terus ini ada kaki-kakinya untuk menopang hidupnya dia Biar tidak getar-getar Hmm, untuk buat quality-nya gue bilang sih oke banget ya Campur rubber plus karet Enak Nah, disini output Power input-nya apa aja ya Kita lihat Hmm, mantep Ada kabel AUX bener Tapi tidak dapat auxiliary-nya Disini ada charging micro USB Sayang sih kalo Type-C mantep nih Uh, lanjut nih kita Nyalakan ya Kita nyalakan dulu Kita nyalakan dulu Power on Welcome to Oraimo Audio Wow, power on Welcome to Oraimo Audio Waduh, ada sales pancinya Tapi sales pancinya menurut gue sih Elegant gitu Mahal banget gitu Wow, kita matiin dulu Wah, matiin lama nih Power on Power on Waduh, ada sales pancinya Power off Kayaknya dari Cina gitu Power off Oke, langsung saja nih Kita mendengarkan sound sample-nya Sebelum dengerin sound sample-nya Kalian harus menggunakan genset Agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata Yuk, langsung saja Cek If I should stay or be alone Won't you make up your mind Cause I'm getting tired Of overthinking every move you make And I can help you decide Who you're loving now And how I'm not quite there somehow And how I'm not quite there somehow My intuition says to give you up But my heart can't easy to let you go Hmm I'm trying to tell myself this isn't love But I think I'll never really know If I should stay or be alone M습니까 Jada 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 Undy Jada 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 One tool You have to admit, I already do Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no Oke, itu adalah sound sample Dari speaker Oraimo Palm Versus speaker transparan K07 Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di komentar Seperti biasa, mengenai kualitas suara Merupakan pendapat dari gue pribadi Karena pastinya setiap orang itu Mempunyai pendapat selera yang berbeda-beda Gue bingung nih Oke, langsung saja nih kita bahas secara singkat aja ya Kalau speaker-speaker kecil kayak gini ya Untuk karakter suaranya ini ya Menurut gue karakter suaranya ini tuh Ada yang bilang bass ini Ngebass banget lah, enak lah Enggak sih, menurut gue ini karakter suaranya bright ya Beuh, nyelekit gitu Bright banget ya Kalau dibandingin sama si siapa nih? Sama si transparan K07 Dia malah lebih agak adem Dia malah lebih ke arah worm ya Karakter suaranya ini Hmm, kita bahas dari bassnya dulu nih Bassnya, menurut gue ya Bassnya ini Untuk dipnya sekecil ini sih Lumayan dapet ya Terus juga dia bergetar doang ya Bergetar Tapi untuk dip kayak panci nendang-nendangnya gitu tuh Kurang menurut gue sih ya Tapi berasa lah getarannya sekecil ini sih Cukup oke lah menurut gue Tapi nggak yang bass Head, bukan bass Orang-orang nge-review kan Wah nih bassnya, bassnya enak banget Sampai getar Terus kalau dibandingin sama V3 Mending mana nih bang? Wah, kalau dibandingin V3 mah jauh lah Untuk kuantitas bass juga masih V3 Untuk kualitasnya juga Kualitas bassnya lebih rapi V3, Eagle V3 Dibanding ini ya Kalau menurut gue ya Dia ini lebih condong di vokal dan treble Vokalnya ini lebih maju gitu Nah untuk mid dan vokalnya Menurut gue ya Vokalnya itu yang gue bilang Vokalnya maju Lebih open gitu Lebih teriak gitu Tapi terdengar si bilans gitu Wah, duh Gue bilang sih untuk vokalnya Cukup bersih ya Menurut gue cukup bersih ya Daripada si K07 ya Dia lebih kayak Brek-brek Lebih distorsi gitu Kalau di volume 80% ke atas Kalau di sini sih aman sih Tapi ya itu Bisa menyebabkan irfetik gitu Tuh vokalnya Hmm Lumayan lah Tapi ya begitulah Tergantung-tergantung Selera Nah untuk treble-nya Treble-nya ini lumayan Menurut gue sih lumayan Gemercik juga gitu Ngencringnya tuh dapet Sparklingnya juga dapet banget Tapi terlalu harsh Menurut gue sih ya Aduh Ear patchingnya tuh Parah banget sih Gue Gue sampe dengerin tuh Kalau di volume 60% ke atas tuh Bih Bikin sakit linga sih Untuk treble-nya sih Dia nih treble-nya Treble banget gitu ya Harsh banget lah gitu ya Kalau dibandingin sama K07 bagus mana Untuk bass-nya ya Untuk bass-nya menurut gue ya Untuk bass-nya sih Dodo-nya dapet ya Tapi kalau untuk kayak deep gitu kan Dalemnya sih K07 tuh lebih dap gitu Lebih mantep lah Nah untuk volume-nya Ini gedean mana ya Untuk volume-nya Wah lebih nyaring si Oraimo lah ya Lebih powerful Dibandingin K07 Di volume 60% Nah di K07 nih Di volume 80-85% Dia lebih powerful sih Cocoknya untuk di outdoor sih Ini Oraimo Palm Untuk mid-nya ya Mid-nya lebih enak mana nih guys Kalau gue sih menurut gue Lebih enak sih KK07 ya Lebih kalem aja gitu Lebih sopan Dibanding Oraimo Yang agak riak Begitu ya Nah Untuk detail-nya sih Tapi masih tetep Oraimo dikit lah ya 11-12 gelas lah Dan untuk treble-nya Treble-nya lebih ngecring mana nih guys Wah pasti sih Kalau menurut gue Kalau treble Lebih Lebih ngecring si ini sih Ngecring tapi Nyelekit gitu Lebih irvetik Kalau ini juga sih Tapi kayak lebih adem aja gitu Dibandingin sama Oraimo Palm Si K07 Kesimpulannya menurut gue Di harga Udah Rp95.000 ya Rp95.000 sampai Rp100.000 gitu Dulunya kan Rp180.000 Menurut gue sih Kalau Rp95.000 Di bawah Rp100.000 nih Ya oke-oke aja ya Di bawah outdoor tuh Enak Tapi kalau untuk indoor ya Ini buat penggunaan indoor sih Menurut gue Jangan deh Kalau penggunaan indoor tuh Harus di volume 50% Atau 60% ke bawah gitu Kalau di atas itu Pengguna indoor Bah bakalan Bikin sakit telinga kalian lah Tapi kalau untuk outdoor Ini gue rekomendasi banget sih Cakep Nah kekurangannya itu loh Baterainya juga cepet banget Baru 4 jam aja Kalau di volume 70% ke atas tuh 4 jam Udah cepet abis Oke Mungkin sampai disini saja Videonya guys Nantikan video gue selanjutnya Thanks for watching Bye Bye Terima kasih.